Pemirsa anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra terus berjuang dalam bidang kesehatan untuk masyarakat Jambi. Kali ini, anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut mensosialisasikan adaptasi baru dan sukses membawa program vaksinasi booster COVID-19 untuk masyarakat Provinsi Jambi. Perjuangan dalam bidang kesehatan terus dikencarkan oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Sultan Adil Hendra atau yang kerap di Sapa Sah tersebut dengan mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru dan fasilitasi kesehatan serta vaksinasi masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sultan Adil Hendra anggota Komisi IX DPR RI dan dihadiri Perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi dan para peserta vaksinasi. Ada pun lima puskesmas yang ikut berpartisipasi sebagai garda terdepan dalam melawan COVID-19, yaitu puskesmas Simpang 4 Sipin, Tahtul Yaman, Palmera I, Palmera II, dan Kenali Besar. Sah yang dikenal sebagai bapak beasiswa Jambi ini juga menyampaikan hal terpenting. Telah adaptasi kebiasaan baru yakni pencegahan dan pengendalian COVID-19, seperti penanganan kerentanan sosial dan ekonomi di daerah harus melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri, salah satunya yakni vaksinasi booster. Program vaksinasi booster yang dilakukan bersama gerakan masyarakat hidup sehat atau germas, salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi ini digelar selama dua hari. Mulai Senin 23 Mei hingga Selasa 24 Mei 2022, dan ditujukan pada seribu orang masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sebagai wakil rakyat, sah mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dirinya juga mengatakan, langkah yang dilakukan ini dalam meningkatkan imunitas tubuh masyarakat Jambi, sah meminta masyarakat Jambi agar segera melaksanakan vaksinasi terutama vaksin booster. Ucapkan terima kasih sebagai wakil rakyat yang duduk di kondisi 9 yang melindungi kesehatan dan penyakit kerja. Saya merasa langkah yang dilakukan ini adalah bagaimana meningkatkan imunitas daripada masyarakat Jambi, saudara-saudara saya, agar kita semakin kuat terutama dengan adanya COVID-19 ini. Karena vaksin booster ini adalah sesuatu yang penambah imun, yang menjadi sarana daripada kita masyarakat agar terus-menerus memiliki kekebalan yang baik. Sementara itu, Irna Lidiawati, Ketua Timkerja Mutu Yankes Rujukan Kemenkes RI menyampaikan, walaupun pemerintah pusat sudah memperbolehkan melepas masker di ruang terbuka. Nah, mendirinya tetap mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Adil, bahwa kita itu tetap harus memperkuat imun kita dan hidup dengan melakukan vaksinasi booster ya, bagi yang baru satu, vaksinasi lagi yang kedua, kalian suka yang kedua, booster yang ketiga, kemudian apabila memang bisa juga mendapatkan booster yang keempat, silakan. Jadi memang ujungnya adalah kita itu harus mempunyai imun yang kuat, sehingga kita dapat melakukan kehidupan selanjutnya dengan kebiasaan baru, dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana mungkin nantinya tidak bisa seperti dahulu lagi, tapi kita tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.